Tim SAR gabungan kembali cari turis Cina yang hilang di Long Beach, Labuan Bajo. Operasi SAR kembali dilanjutkan pada hari kedua untuk mencari Iliu, 27, turis asal Cina yang hilang saat berwisata di Long Beach, Pulau Padar, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT, Kepala Kantor Basarnas Maumere Supriyantori Duan menjelaskan. Pada pencarian hari kedua ini tim mengerahkan tujuh alat utama untuk mencari korban di permukaan Laut Long Beach. Pencarian itu melibatkan kapal Ripo Sar Manggarai, Seerider KSOP Labuan Bajo, Seerider Lana Labuan Bajo, R.I.B. Polair, kapal wisata Kifadzah, kapal wisata Open Deck Cahaya Mulia dan Sekoci. Pencarian hari ini difokuskan di permukaan Laut Long Beach dengan melakukan penyisiran menggunakan alut sejauh 3 nautical mile dan snorkeling oleh tim Sargabungan, Supriyanto, Rabu 4 Oktober 2023. Tim Sargabungan sudah melakukan pencarian sejak Yiliu dilaporkan hilang pada selasa 3 Oktober kemarin. Namun hingga kini turis perempuan itu belum ditemukan, hilangnya Yiliu bermula saat dia dan wisatawan lain berwisata di Long Beach. Pantai ini berada di sisi utara Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, sebelum dilaporkan hilang, korban sempat terekam kamera menggunakan pakaian snorkeling dan berjalan ke pantai. Video rekaman itu diambil sekitar pukul 9.16 Wita dan beredar luas di grup-grup WhatsApp. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!